Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi file atau hasil rekam OBS Atau ya rekam layar atau game yang hasilnya itu ngeblank ya Jadi setelah kalian lihat itu untuk hasilnya Udah jadi juga misalnya kalian udah stop recording Dan hasilnya kayak gini gitu untuk videonya gitu Dan biasanya kalau video yang bisa di play itu Ada mini thumbnailnya dan ini gak ada gitu Walaupun saya udah coba dengan beberapa format MP4, FLV, MOV dan sebagainya masih tetap gak bisa gitu Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget sih Ini mungkin saya terlalu apa ya Terlalu stress juga sih kok gak bisa gitu Karena saya pakai Nvidia Encoder ya kan Dan kalau saya pakai CPU saat saya merekam game yang mungkin Atau mungkin proses yang menggunakan CPU kayak Photoshop atau mungkin emulator Itu jadi nge-like gitu saat saya rekam tutorialnya Nah jadi untuk cara mengatasinya kalian cukup ke settings Dan tinggal ke tab advanced gitu ya Kalian cukup tinggal ganti aja untuk color formatnya Dari 1444 kalian bisa ganti ke NV12, 1420 atau RGB gitu Jadi sumber masalahnya adalah yang 1444 ini gitu untuk color formatnya Jadi disini saya ingin tunjukin aja untuk yang pakai yang versi 1444 ya Untuk color formatnya gitu Disini sih kita mau lihat dulu ya untuk start recording Tapi itu doang sih untuk cara ngefixnya Kalian misalnya mau coba dan stop video ini juga silahkan Jadi disini saya ingin coba untuk stop recording Dan ya hasilnya nanti bakal kayak gini Nanti bakal nge-blank kayak gini dan kita coba ganti aja Sebenernya saya sih untuk saya gitu Ke NV12 atau yang manapun bebas Asal jangan yang 1444 gitu Misalnya disini saya ingin ganti ke NV12 Kita akan oke, start recording Dan ya start recording terus kita stop aja Dan nanti hasilnya bakal bisa dibuka untuk videonya Dan ada mini thumbnailnya Berarti kalau ada mini thumbnailnya ini bisa dibuka gitu untuk videonya Atau mungkin bisa di edit, bisa di play Dan ya gak ngeblank dan gak korup gitu Intinya kayak gitu aja Dan ya gitu doang sih untuk cara mengatasinya gitu Dan cukup mudah juga kalau mungkin kalian menggunakan NVencoder Contohnya kayak saya disini Di setting sini Saya menggunakan NVencoder Bukan X264 Kalau X264 itu menggunakan CPU Dan ya hasilnya bakal jadi lebih lambat gitu Karena kalau saya misalnya multitasking Misalnya sambil rekam juga Ya mungkin bisa jadi lebih lambat Karena memang menggunakan CPU gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Terima kasih